Intro Del, enak kali ya Kalau kita jadi orang terkenal Terus banyak uang Ngimpi aja loh mon, mon Yaudah yuk, kita ngimpi Del Andai aku jadi superstar Pastilah aku sangatlah tenang Andai aku jadi superstar Pastilah aku banyak pacar Banyak uang hatiku senang Banyak kata aku bahagia Mobilku banyak, rumahku banyak Gedung bertingkat makin memikat Aku tersenyum, semua kagum Aku melirik, semua tertarik Tapi kenyataan kami bukan siapa-siapa Kami ini hanyalah orang biasa saja Kami bukan super, kami bukan setar Kami hanya abdel dan temun zaman now Kami tidak tampan, kami tidak menawan Kami ini hanyalah abdel dan temun zaman now Jaman udah kebalik Orang kota kalah sama orang kampung Di kampung gue Semua serba online Mau kemana-mana Bisa pesen kendaraan lewat online Gue heran Masih ada orang kota Nunggu lama-lama di halte Kayak gue dong Tinggal ambil handphone Tinggal pencet ya Ini kan hape bukap gue Ada SMS masuk lagi Ladangku sekarang gagal panen Gara-gara kamu Jadi kamu gak pantas pakai hape yang canggih Pikiran kamu masih kuno Pervisi, Mbak Anggi ya? Mas taksi online ya Betul Oh iya, bantu bawa ya mas Oh iya, mari Handphone sama muka Sama ya jadulnya Oke Iya, Del Konci 18, Ki Bentar Cepat Lama banget kayak ngurus KTP lo Cepat Nah Konci 18 yang habis 17 Wih, set dah lama Bener Lo jangan ditahan, Ki Lo jatuh, Ki Kagak, Bang Gue masih di sini Nah, ini apa yang gue petut? Lah itu kakinya Mbak Linda Yang punya mobil ini, Bang Aduh, Mbak, Mbak Aduh, gimana sih, Mas? Tengaja ya bikin saya silakan Kagak, Mbak Aduh Saya pikir tadi itu Konci pas yang dikasih asisten saya Taunya kaki Mbak saya bentuk KTP-nya hari ini mobil saya selesai Tapi mana? Ini masih berantakan Iya, Mbak Ini juga lagi dikerjain Terus saya harus nunggu berapa lama lagi? Nunggu sampai kelar aja, Mbak Atau Mbak pulang dulu Jalan-jalan Maneke 3-4 jam balik lagi kemari, Mbak Pasti udah kelar Tapi pasti ya Nanti saya balik lagi udah selesai Iya, nanti kalau udah selesai Pasti udah kelar, Mbak Aman, Del Aman, Pala Lobo Menyan Kalau dia dateng lagi kemari Mobil belum selesai juga Kiamat tau Bener, kata orang Kiamat udah deket, Del Ngemeng aja, lo Cepet ambil spare part-nya Waduh Aduh Ojek, Mas Ke jalan Sirsak Bambu Hapus berapa, Bang? Pego deh, Mas Mahal amat Kalau pego Mendingan gue naik taksi Mas Kalau naik taksi itu Bisa lebih dari 200 ribu, Mas Udah deh Cepet juga Enggak Kalau gue ucap, gue mau Cepet deh Agak Mas Naik angkot emang bisa lebih murah, Mas Sabar dua kali naik Tapi kalau begitu masih kelaran, Mas Cepet udah murah, Mas Hmm Waduh Mas Berhenti, Mas Yaudah Cepet deh Tapi Kejar tuh angkot Soalnya koper gue disitu, Mas Kalau harus ngejar angkot dulu Angkotnya beda lagi, Mas Yaudah berapa? 200 ribu Waduh Tolongin, Mas Duit saya tinggal cepek-cepenya nih Iya, Mas, ya Kalau cepek No, Mas kejar dulu angkotnya Kalau udah dapet kopernya Baru naik ojek saya Bener gak nih tempat siap dari kerja? Wah, wah, wah Bengkelnya Gede juga Maaf, Mas Disini bengkel mobil Bukan bengkel koper Siapa yang mau benerin koper? Lah terus Mas ngapain bawa-bawa koper? Koper ini Isinya pakaian saya, Mbak Mas, disini juga bukan tempat ngelondri Ah Mbak Saya baru datang dari kampung Makanya bawa koper Ah Mbak Saya baru datang dari kampung Makanya bawa koper Oh, dari kampung Saya mau ketemu sama temen saya yang namanya Abdel Tau gak? Oh, Bang Abdel Adel tuh lagi benerin mobil? Terus Mbak-mbak ini siapa? Kita Montir Jadi di bengkel ini Montirnya ada juga yang cewek? Ya iyalah Zaman now Pantesan si Abdel betah kerja disini Tinggal dikit, Del Tinggal dikit sih tinggal dikit Tapi harus cepet ngerjainnya Nanti keburu yang punya dateng Bisa kiamat beneran kita Telat, Del Ngo liat, Ngo Itu mah bukan kiamat Itu neraka jahat 6 Apain lu kemari, Mon? Sambutan lu enak banget sih, Del Namanya orang gak ketemu temen lama Belum bertahun-tahun Peluk, Ke Pelak, pelak, pelak Sorry, Mon Gua masih ada wudu Emang gua najis Lagian bertahun-tahun sama lu juga Yang ada gua apes mulu Kagak selalu, Del Kagak selalu bagimane Ya itu kan pas gua kepepet aja Tapi lu kepepet terus, Mon Lebay amat lu, Del Mentang-mentang koper gue jelek Terus lu hinanya sampe kayak gitu Abang hina koper lu Koper lu dibandingin kaki gue nih Aduh maaf, Del Gua gak sengaja Kaki gue sakit Mana kerjaan belum kelar lagi Gimana kerasa itu gua nih Lu lagi masang mesin mobil, Del Yaudah Untuk nebus kesalahan gua Biar gua ngerjain Kagak, kagak, kagak Gak usah Yang ada nanti ujung-ujungnya berantakan Lu selalu mandang gua rendah sih, Del Lu lupa Kalo gua itu sarjana teknik Iya Tapi urusan sama lu Selalu apes gue Nah itu kan mitos, Del Jangan percaya sama yang gituan Udah lu obatin kaki lu Biar gue ngerjain Yaudah nih Ki, lu bantuin dia Liatin Jangan sampe salah pasang konderil dia Mas, mas Hmm Bajunya ganti dulu mas Ganti sama apaan? Pake wear pack Ntar bajunya kotor Bangi dia Ganti sama Ngapun ni Ganti sama Ma Ganti sama Tungu Ganti sama iya nyala siapa dulu dong temen gitu loh makanya jangan punya pikiran bahwa gue terus yang bikin lu apes bu gimana mobil sudah selesai udah dong bu beres sesuai janji saya boleh saya lihat mesinnya boleh mon buka kapnya mon mas ini kabelnya berantakan kayak gini sih mon ini kabelnya berlarakan begini sih mon nah ini sih masalah kecil del 10 menit gue rapiin juga kelar boleh saya tes nyalain mesinnya silahkan bu dijamin talk chair apa tuh mon ah aduh talk chair apaan kalian harus ganti rugi talk chair talk chair talk chair talk chair letak lo memang ngeloncer ini yang namanya accident del setiap orang bisa aja mengalaminya ngeles aja lo kayak bajaj yang pasti mitosnya masih berlaku setiap urusan sama lo gue siar kini hari kamu udah pulang del kamu jadi diangkat jadi manajer bengkel yaa boro-boro tante ini juga pulang cepet gara-gara dipecat dengan gak hormat udah digaji hari ini malah kagak digaji boro-boro pesangon kok bisa del itu gara-gara temen saya bikin apes temen kamu ya di belakang kamu itu ya astagfirullahaladzim mon biasa aja ke les emangnya ngeliat hantu lo gue ngeliat hantu mah biasa ini ngeliat banyak hantu ngapain sih lo lo kan tau del gue itu baru aja diusir sama orang tua gue di kampung gara-gara gue orang tua gue jadi gagal panen itu sih urusan keluarga lo mon lo mau gagal panen kek lo mau gagal ginjal kek ngapain lo ikuti gue kemari del lo kan temen gue satu-satunya yang paling deket 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 gue dengan jauh lo ngintilin gue gue tuh maksudnya mau numpang sama lo del enak aja ketemu lo sekali aja apes apalagi tiap hari ketemu lo lo takut ya sama bini lo ya udah gampang del biar gue yang minta izin langsung sama bini lo sembarangan lo kalo ngomong dia bukan bini gue dia tante gue tante rika adeknya nyokap gue oh berarti lo disini numpang juga terus ngapain lo ngarang gue untuk numpang disini juga gue kagak numpang gue nginep tapi lama bagian kalo gue numpang emang kenapa orang dia tante-tante gue nah lu bukan siapa-siapa ribet ngomong sama lo kemudian gue langsung minta izin sama tante lo tante temen boleh ya numpang disini tante 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 baru aja diusir sama orang tua temen di kampung tante jadi temen disini gak punya tenak soda ada tante cuma abdel doang temen temen satu-satunya terus kalo temen gak dapet izin nginep disini temen tinggal 5 anak tante malah kasihan tenang nasib mule ewe tante izinin kamu tinggal disini serius tante terima kasih ya tante apaan sih nak udah tante gak usah ditangkepin kucing garong mah udah kasih makan yang masih nyolong nyari-nyari kesempatan kita masuk aja tante nih mon sempur sendiri iya del del temen kamu itu lucu ya lucu apaan temen mah awalnya doang lucu tante nanti lama-lama nyebelin kamu kok kayaknya gak suka sama temen ya iyalah gak suka sama temen suka sama cewek tante wah itu mah gara-gara kamu abis dipecat aja makanya kamu jadi sensitif sama orang bawahnya marah-marah mulu udah lah kamu gak percaya halo iya pak oh iya iya oke nanti saya iya pak suruh orang kantor saya kirim ke bapak iya iya kamar temen yang mana oh gitu ya pak iya oh baik pak kamar temen yang mana terima kasih tante oh iya pak baik pak baik nanti saya kabarin ke bapak ya oke iya pak iya apa ini apa ini tante iya kenapa tante ini lo del si temen kok ada di kamar tante jadi ini kamar tante katanya ini kamar temen eh kapan tante bilang sama kamu waktu tante lagi teleponan kan kamu nanya tante kamar temen yang mana terus tante nunjuknya kesini tante pikir kamu tadi tanya kamar tante orang lagi telepon ditanya-tanya lah mod itu baju yang tadi lo pake iya terus kenapa terus itu Del di kampung gue itu panas jadi kalo gue tidur biasanya senengan doang gue cari-cari gak ada sarung sini ya gue selimutan berarti sekarang lo telanjang iya kan moon moon kamu nih ya selama ini kan aku yang nyari duit nih coba makan tinggal minta mobil tinggal pake jajan tinggal minta juga tiap bulan minta beli baju heran iya si Udin gak berubah berubah Del ya suka PHPin cewek iya yang berubah cuma lo dulu kan lo hancur sekarang tambah hancur yaudah cepetan ayo jalan gak enak haltenya udah nungguin lo yuk haltenya nungguin haltenya gak kemana-mana Del kalo lo mau duluan 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 mana soalnya sekarang kesempatan baik Del untuk mengubah nasib gue Del terserah lo dah gak gitu juga selama ini kan aku juga sering bantuin bantuin apa ngepel mbak si Udin mah buat tak ada dulu emang begitu suka PHPin cewek udah banyak korbannya kalo dihitung-hitung nih mbak gak tau deh udah yang keberapa eh mon lo baru nongol udah ngomong sembarangan aja emangnya gue buang sampah sembarangan mbak model kayak Udin itu mah banyak mbak ke pasar aja dapet serenceng emangnya petasan apa tapi kalo sama saya beda mbak udah deh udah inget jangan lupa Den lo disuruh inget apaan mau tau aja lo mon ini urusan dalam negeri gue eh mon mau ngapain lo ini urusan dalam negeri gue teman ngapain nyusul bini gue mbak punya cowok kayak si Udin wajib ditinggalin oh tang jawab beda dengan saya kalo mbak hidup dengan saya gak akan sia-sia eh tempat sih mbak saya kan mau menyelamatkan kehidupan mbak karena saya tau persis mas si Udin itu seperti apa si Udin itu seperti apa ayo ma tinggalin Udin aduh eh mon berani-beraninya lo gangguin bini kue gini loh gak usah mimpi din sebelum janur kuning melugum gue masih punya hak untuk mendapatkan pujian hati gue muka lo tuh yang melengkung ini bener-bener pini kue mas sampai kapanpun juga ya biarin suami saya kayak gitu saya akan selalu cinta sama bang Udin udah mbak gak usah sinetron yuk tinggalin si Udin yuk mbak ah 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 mon lo ngasih mon mon ngapain sih gue lagi diubur-ubur sama si Udin panah apa gue bilang ujung-ujungnya lo sial kan bagian si Udin ngaku-ngaku kalo cewek tadi itu bininya cewek tadi itu emang bininya Udin mon jadi Udin udah nikah iya lah tau dari mana lo kerasi temen mon Udin itu kan ada sepupu gue oh iye yuk dah sekarang ke jalan taruh mon mbak maaf mbak iya kenapa sekarang jam berapa ya mas maaf ya gak sengaja udah basah baru bilang maaf yudah sekarang kita jalan Del ayo kita pulang lo kok pulang sih ngelamar kerjaannya gimana siapa yang mau ngelamar kerjaan lu ngapain pagi-pagi udah rapi terus nongrong di halte gue gak kepengen warga komplek tau kalo gue pengangguran mon mon tante masakan tante malam ini enak banget temen aja sampe nambah tante ah lo mamon makanan gak enak juga lo nambah emang masakan tante gak enak ya Del enak masakan tante yang gak enak cuma omongannya temen tuh nyari mukamu lo nyari muka emangnya mukamu hilang aduh kalian berdua ini ribut terus gak liat apa tante lagi capek ah tante lagi capek mohon pijitin ya tante he he apa-apaan sih apa-apaan apa-apaan nyari kesempatan aja lo tante lo aja gak ribet bisa diem gak lo ntar gue teriakin warga nih mau lo digubukin warga warga sini gak ada yang kenal lo oh iya mon kamu kan belum lapor PRT kalo gitu tante temenin temen rumah PRT nyari kesempatan lagi nyari kesempatan gimana kan gue belum tau rumah PRT Del lo kan bisa nanya mon lo punya mulut eh mon lo sengaja ketukung gue sorry Del kelepasan kelepasan kalo keluar kan lo bisa locot ngapain lo at sini sih kalo gue liat son om gak kenal lo dong tuh kan berarti lo sengaja nih aduh dimana ya rumah ketua RT 5 ntar wah ada cewek tuh permisi kenalin saya temen putri eh saya mau nanya rumah ketua RT 5 di komplek ini dimana ya si kosim pak saya nanya sama putri kenapa bapak yang jawab ini bapak saya bapaknya kenalin pak saya temen saya Beno saya tinggal di rumahnya Tante Rika 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 bukan tantenya Abel ya tantenya temen juga salamin ya sama Rika ya ya pak eh eh lo sebenernya ngomong sama gue apa ngomong sama anak gue sih ya sama bapak lah tapi gak pak ngeliatnya temukan anak gue mulu ya saya juga bingung kenapa mata saya maunya ngeliat anak bapak terus rasak lo bang temen maaf ya udah malem nih putri pulang dulu ya iya 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 putri ayo iya dia belum ngejelasin lagi rumah ketua RT 5 dimana kebetulan Chris apa kabar lo Chris eh siapa kamu eh siapa kamu saya temen masa lupa sih yang suka minjem uang sama lo Chris kamu jangan SKSD ya so kenal so dekat ah belagu amat lo Chris masih jadi satpam aja belagu apalagi jadi lurah lo wah modus ini mana KTP kamu mana liat oh ini KTP lo kan tau Chris gue itu gak pernah bawa KTP wah beneran modus nih jangan-jangan kamu ini teroris ya lepasin Chris ciem kamu siap gimana sih lo Chris lu beneran gak kenal gue Chris jangan banyak bicara kamu di baju lo aja ada namanya tuh Muklis satpam cuma satu-satunya yang nama Muklis di Indonesia cuma lo doang jangan sembarangan ya yang punya nama Muklis satu-satunya itu adalah saya ya kan tadi ngomongnya gitu Din kebetulan lo yang enak sini sebentar Din Chris orang ini siapa gak tau Din tadi ketemu di jalan gue tanyain KTP dia bilang gak punya yaudah gue amanin kesini jangan pernah lupa lo Din lo gak inget tadi pagi kita berantem hmm bener Chris model orang kayak begini nih sekarang banyak ujung-ujungnya nipu amanin Chris iya makanya gue mau lapor polisi iya iya